Setelah kabar mengejutkan Anies Baswedan bakal duet dengan Muhaimin Iskanar atau Chaimin di Pilpres 2024, kini beredar surat yang tengah viral di media sosial, yaitu surat yang berisi permintaan Anies Baswedan pada pekan lalu agar Agus Harimurti Yudhoyono jadi cawapresnya. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Andi Arief, berikut penggalan surat Anies Baswedan kepada Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Mas AHY yang terhormat, semoga dalam keadaan sehat, tetap produktif dan selalu dalam keberkahannya. Melalui pesan ini kami bermaksud menyampaikan harapan agar Mas AHY berkenan untuk menjadi pasangan dalam mengikuti Pilpres 2024, teriring salam hormat. Surat tersebut kemudian dibubuhi dengan tanda tangan Anies Baswedan. Lebih lanjut, surat tersebut ternyata dibuat pada 25 Agustus lalu atau tempatnya sepekan lalu dengan disaksikan dua orang. Surat permintaan Anies agar AHY jadi cawapresnya mengundang kontroversi. Pasalnya, hanya sekitar sepekan Anies Baswedan secara mendadak dikabarkan akan berduet dengan Cak Imin. Menurut Sekjen Partai Demokrat, Teku Rifki Harsya, persetujuan duet antara Anies dan Cak Imin dilakukan dengan sepihak. Dalam artian, kesepakatan itu dilakukan tanpa sepengetahuan Partai Demokrat dan PKS. Menariknya lagi, Teku Rifki Harsya menyebut kabar Anies bakal duet dengan Cak Imin diketahui dari Sudirman Syait. Jadi, kabar duet dengan Cak Imin tak disampaikan Anies Baswedan secara langsung.